Terus saya harus gimana, Pak? Saya nggak mau keluarga saya, kenapa-kenapa? Bapak harus bantu saya dan keluarga saya, Pak. Ini kesempatanku untuk mendapatkan jimat rendra. Gimana, Pak? Saya akan membantu kamu. Tapi, dengan satu saran. Apa syaratnya, Panagraja? Kamu siapkan saya seratus penyelam. Semuanya yang hebat. Seratus penyelam? Untuk apa, Pak? Itu bukan urusan kamu. Tapi, itu urusan saya. Kalau kamu sanggup, saya akan membantu keluarga kamu. Bagaimana? Kamu siap? Iya, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya pasti bisa menyanggupinya, Pak. Yang terpenting adalah, keluarga saya bebas dari teror ular seluruhnya itu, Pak. Bagus. Para penyelam itu harus menemukan mustikas Sion yang ada di pantai Semarang. Kalau begitu, kita harus segera berangkat ke Jakarta. Sekali lagi, terima kasih Bapak sudah bersedia membantu keluarga kami. kami juga sudah mendengarkan cerita dari Rama tentang apa yang sudah terjadi delapan das tahun yang lalu. Kalian juga harus berhati-hati. Dan selalu waspada. Karena, ular siluman yang ingin mencelakai kalian, sudah dekat dengan kita. Dengan wujud manusia. Maksudnya apa ini? Menuduh orang yang kami kenal adalah ular siluman. Pak, dengerin dulu. Apakah diantara kalian, kenal, dengan seorang perempuan, cantik, mudah, dan selalu menarik perhatian. Dewi. Dewi. Ya, enggak mungkin dong, Herin. Pasti dia. Bapaknya Pak Ular. Siapa tahu dia juga ular. Siluman ular. Bisa jadi sih. Enggak mungkin lah. Dewi itu kan terlihat baik sekali. Enggak mungkin dia jadi ular yang nakutin kayak gitu. Kamu plase bisa dilakukan ular, dengan insting liarnya untuk memburu. Tapi maaf Pak, Dewi kemarin itu menyelamatkan Erin yang baru saja digigit ular. Dan Dewi yang menghisap bisa ularnya itu, sehingga Erin selamat. Berarti ada dua kemungkinan. Ular yang kalian lihat itu bukan ular siluman. Tapi perempuan yang bernama Dewi itu, dialah ular silumannya. Jadi, itu toh, pawang ulereh. Itu bentukan kayak gitu itu, mandi apa enggak sih? Ssit, jangan sembarangan loh kalau ngomong. Nanti kalau kamu disihir, itu jadi ular keket mau. Apa? Ular keket. Kecil dong. Jadi ingat sama yang kecil-kecil. Kecil. Nih. Kecil bentuknya. Patokannya. Sembilan-bilan loh. Baru sebu. Oh ini mesti nih. Mesti nih otaknya nih. Kalau enggak kelen nih, jorok. Kalau enggak kelen nih, jorok. Jepelin banget kamu. Tampang. Untuk memastikannya, kenapa kita tidak buktikan secara langsung? Ya udah. Kalau gitu, malam ini papa undang Dewi aja buat makan malam sama kita. Ya. ayo lakukan. Biar udah gak ada masalah lagi di rumah ini. Kali ini harus ada yang mati. Siapa dia? Jangan-jangan ini adiknya Rama. Kamu adalah mangsa aku yang berikutnya. Aku pastikan kematianmu tidak akan lama lagi. Tenang saja. Ya, pasti saya bisa menangkapnya. Sepertinya aku kenal suara itu. Silahkan. Wisnu. Kenalkan, ini kawan kakek kamu. Oh, halo om. Halo. Ragrats. Mustikasiun. Kalian jahat! Jangan! Kebalikan adikku! Hah? Nakraj masih hidup? Apa yang dilakukan di sini? Ini adalah series baru. Di sini tidak hanya keluarga Rendra yang kuhabisi. Termasuk kamu, Nakraj. Terima kasih. Terima kasih.